Scarlet Mystery Man, kalian penasaran gak sih siapa dia sebenernya? Udah muncul dari jaman bahla Sampai hari ini masih gak pernah diketahui dia siapa Yuk coba kita korek-korek sedikit di podcast kali ini Oke teman-teman sekalian, welcome back to podcast Podcastnya pemain Monster Hunter yang sering nge-card Kesehatan lagi gak baik nih teman-teman Jadi sorry kalau bercampur dengan batuk ya podcast Aku usahain bersih nanti Jadi gini, beberapa dari kalian sering bertanya-tanya di kolom komen Bang, coba bang ceritain Scarlet Mystery Man Dia selalu ngasih quest yang sulit-sulit Dia kayaknya dari dulu sampai hari ini gak pernah dijelasin siapa sebenernya bang Nah, jujur aja karena aku terhitung pemain baru ya Aku baru main itu di MHW Jadi gak terlalu tahu awalnya nih Siapa Scarlet Mystery Man? Biasanya tuh kan yang ngasih quest itu Hunter's Guild Atau ketua desanya, chiefnya gitu-gitu biasanya kan Terus siapa ini sebenernya? Terus aku kulik Apalagi waktu lagi ngebikin ceritanya Alatrion tuh Karena lumayan menarik Karena dia sebagai client, sebagai quest giver Tapi kata-katanya disitu Wujudnya gak ada ya anyway Kata-katanya itu lumayan Aduh apa sih ini HP ini bunyi-bunyi Oke lanjut lagi Sorry tadi kepotong Emak nelpon mengasih bakuan untuk takjil Jadi gini Ternyata lumayan menarik kata-kata yang disampaikan oleh Scarlet Mystery Man di questnya Alatrion Dia kayak menunjukkan bahwa dia itu adalah bagian satu Atau bagian dari kelompok yang takut akan Dewa lama ya Old God Kemudian Tapi dia tuh entah kenapa Antara pengen mengirim kita ke kematian kita sendiri Atau emang punya dendam kesumat Sama beberapa monster yang Dangerous first class Dan dikasih ke kita nih Buat ngalahinnya Dan apa tujuannya gak tau Nah kalau berdasarkan data Tadi aku cek di beberapa website Dia itu pertama kali muncul Di mana dia Di kotanya Mindguard Mindguard itu berarti Monster Hunter 2 ya Apa Monster Hunter Freedom 2 Kalau gak salah Kota Mindguard Mindguard Yang pasti kalau Monster Hunter pertama Itu kan di Kokoto kan Tapi Eh wait 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 Kokoto itu Online playnya di Mindguard kan Apa gitu ya Lupa Tolong komen temen temen ya Koreksi aku takut salah nanti Kemudian Beberapa Info lagi Tentang Skarnet Mystery Man ini Adalah Dia itu Pernah muncul Secara personal Di hadapan Raja dari Kerajaan Shraid Atau Shraid Kingdom Temen temen Untuk Ngasih Apa ya Kayak Petua Atau Puisi-puisi Gak jelas gitu Yang nandain bahwa Semuanya akan hancur Fatalis akan datang Nah itu seribu tahun yang lalu tuh Sebelum Kastles Raidnya hancur Dia udah datang duluan Dia udah ngasih tau duluan Dan ternyata beneran kejadian Beneran hilang Untuk kerajaan Nah terus ada juga Orang-orang yang Berpendapat bahwa Mungkin Karena nih orang ada di Seribu tahun yang lalu Dan membawa berita buruk itu Dan menyaksikan berita buruk itu Dan bahkan sampai di Monster Hunter 3 Dia masih ada Bisa jadi Mungkin Scarlet Miseriman ini Wyverian Bukan human Wyverian dianya Karena secara Span usia Wyverian emang lebih panjang Daripada manusia Kemudian In some ways Wyverian ini kayak Apa ya Mereka tercipta Untuk berada di Poin-poin penting Dalam garis sejarahnya Di dunianya Contoh Kepala desa Kokoto Ya kan Bukan Wyverian tuh Bukan human biasa dia Terus his immenseness Yang Yang ngalahin Apa Ya pokoknya yang Yang ada di Dundorma tuh Kemudian lagi Contohnya Kayak Si Siapa lagi ya Contoh Wyverian yang hebat-hebat ya Yang di Rise Sunbreak tuh Yang buka toko Yang akhir Dia bawa Si Putri Yomogi Salah satunya Itu kan dia panjang juga Dia sebagai Hunter dulunya Sudah lari Bawa bayi Diserang monster Masih aja hidup Kemudian Banyak lah Contoh-contoh lainnya Ya Kayaknya Bisa jadi Dia itu bukan Human Kemudian Wyverian Dan Punya kemampuan Buat beresonansi Dengan beberapa Dangerous First Class Monster Atau Dia mungkin Ada beberapa orang Tapi masing-masing Mereka ini adalah Kumpulan orang-orang Yang Bisa ngeling Atau punya Resonansi Sama Monster-monster Kayak Fatalis Alatrion Dan lain-lain Maksudnya Resonansi itu Kayak Hinoa dan Minoto Teman-teman Mereka itu kan Entah kenapa Kayak Nyangkut Frekuensinya Jadi Kena Terus bisa Kayak Kerasukan Ngomong Mengartikan Apa yang dimaksud Dari Apa ya Kayak Bahasa komunikasinya Dari Elder Dragon Kena Kewaferian Jadi ada Beberapa Dugaan Begitu Mereka ini Orang-orang Yang beresonansi Dengan Elder Dragon Mematikan Ini Tapi Mengambil peran Sebagai Apa ya Pembawa Pembawa Berita Pembawa Pesan Pembawa Berita Buruk Memperingatkan Manusia Hati-hati Ada bencana Bakal datang Dan kalian harus Takut Sama ini Semua Nah Gitu kan Jadi Ada Banyak Ini teman-temannya Banyak Konspirasi Tentang Scarlet Miseriman Sampai hari ini Masih belum Kejawab Gak ada Informasi Secara Ofisialnya Juga Yang ada Itu Cuma Dia sebagai Klien Dia sebagai Klien Bahkan Quest White Fatalis Masih Dia yang Ngasih Sementara White Fatalis Itu adalah Fatalis Tua Yang Ngancurin Kerajaan Serit Itu Dan Dia masih Ada Buat Ngasih Quest Ke kita Dulunya Fatalis Masih Hitam Ngancurin Serit Kemudian Setelah Berapa Ribu Tahun Menjadi White Fatalis Masih Dia yang Nginfoin Ke kita Buat Ngalahin White Fatalis Suara Agak Gimana Gitu Atau Mungkin Kelompok Bisa Jadi Gimana Teman-teman Sekalian Pendapat Kalian Atau Teori Kalian Berdasarkan Info Info Yang Cuma Sedikit Tentang Karakter Atau Figur Ini Dan Di MHW Aku Nggak Ada Info Nanti Di Monster Hunter Generasi 6 Apakah Bakal Diperjelas Keberadaan Dia Nanti Fungsinya Seperti Apa Nanti Dia Atau Dia Sebenarnya Kita Selalu Ketemu Mereka Ngomong Bahasa Nggak Jelas Terus Kayak Orang Paling Bijak Tapi Juga Nggak Ngasih Bantuan Apa-apa Gitu Ya Mereka Mungkin Sebagai Elder Atau Apa Gitu Jadi Silahkan Comment Gimana Pendapat Kalian Gimana Dugaan Kalian Tulis Di Comment Buat Teman-teman Semua Yang Belum Subscribe Segera Subscribe Yang Belum Jadi Member Karena Bentar Lagi Kita Bakal Mulai Seris Great Dragon War Oke Thank you Yang udah Nonton Sampai Jumpa Di Video Dan Live Yang Berikutnya Dan Podcast Yang Berikutnya Oke Cek Podcast Episode 11 Scarlet Mystery Man Rekaman 4 April 17.50 3 2 1 3 2 4 5 5 5 6 7